Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Tanzal 2419 Kali ini setelah saya pulang bekerja Saya ingin bersilaturahmi dengan kawan saya yang Bekerjanya di Dewisartika Ramaina Bogor Yang terletak di area pasar Anyar Bogor Ini sekarang saya sudah sampai di area parkirannya Dewisartika Dan ini teman saya kawan seperjuangan Bung Harman gitu ya Harman Baci ini dari kecil nih kami bersahabat ya Silaturahmi aja kesini nih ya Ini di belakang area Ramaina Dewisartika Saya sedang nongkrong dan ngobrol-ngobrol bersama Kawan seperjuangan Dari dulu dari kecil gitu ya Selalu bersama Dan Selalu menjaga silaturahmi kita ya berdua Setelah selesai bersilaturahmi dengan teman Seperti perjuangan hari kecil Sekarang saya berada di pasar Anyar Kondisi terkini pasar Anyar Bogor Di sore hari ini Nampak lengang gitu ya Tidak begitu macet seperti hari-hari biasa Entah apa ini Mungkin ada himbauan Dari Pak Walcott gitu ya Berkenaan dengan COVID-19 Sehingga seperti tidak biasanya nih Pasar Anyar Macet Semerawut Ini kalau normal ya Dan mungkin bagi teman-teman Yang belum mengetahui Alamat pasar Anyar itu Yaitu tempatnya Di Jalan Dewi Sartika Nomor 35 Pabaton Bogor Tengah Pabaton Jawa Barat Kalau dari sejarahnya Pasar Anyar itu adalah Nama sebuah pasar rakyat Yang terletak di kelurahan Pabaton Ukur Tengah Dan pasar ini Sudah berdiri sejak tahun 1881 Cukup lama juga ya Dan mulai digunakan sebagai pasar rakyat Setelah pasar baru Atau pasar Bogor Mendapatkan perdikat Sebagai Pasar regional Atau pasar daerah Dalam usianya yang Sudah melebihi 130an ini Pasar Anyar Masih terus merupakan Pasar Yang mempunyai masalah Yang belum terpecahkan Dari Pergantian berulang kali Wali kota di kota Madiabogor Tetapi masalah Belum terpecahkan Yang berkaitan dengan Pasar tua ini Tetap menjadi Warisan Bagi wali kota berikutnya Permasalahan yang selalu Berkaitan itu Sampah Mengacetan Dan ketertiban Tetapi Di samping itu Pemda Kodia Bogor juga Selalu berusaha Melakukan upaya-upaya Agar Pasar Anyar ini Bisa lebih baik lagi Di Samping Pasar Anyar ini Kita melihat Bangunan Masjid Yang Belum Selesai Dulu ini Masjid Yang cukup Indah Masjid Agung Bogor Kita lihat Pemandangan Dari Depan masjid Menuju ke Arah Pasar Anyar Di sore kali ini Nampak lengang Sekali Tidak seperti Hari-hari Biasanya Macet Mobil Nampak Antri panjang Tapi Di sore ini Kosong sekali Kendaraan Dan Tidak nampak Para Pedagang Di Pinggir jalan Mungkin Ini Kembali Berkenaan Dengan Adanya COVID-19 Untuk Menghindari Dari Kerumunan Di Pasar ini Juga Kita Lihat Pembeli-pembeli Sudah Jarang Melakukan Transaksi Dengan Para Penjual Pokoknya Di sore ini Terlihat Berbeda Dari Hari-hari Biasa Dan Saya Ngobrol Juga Tadi Sama Teman Saya Yang Kerja Di Dewi Satika Bahwasannya Di Hari-hari Ini Untuk Segala Aktifitas Ataupun Yang Lainnya Di Tempat Kerjanya Di Ramai Itu Agak Sepi Katanya Ini Tuh Parkiran Juga Biasanya Rame Sekarang Ini Dan Kita Lihat Bangunan Pasar Kebun Kembang Lock App Berapa Bulan Kemarin Itu Bakaran Tapi Sudah Terlihat Kembali Bagus Bangunannya Yang Warna Oren Bangunannya Nampak Terlihat Indah Keren Namun Kontras Di Sebelahnya Mastid Kurang Atau Belum Rampung Pasar Kebun Kembang Lock App Judulnya Trade Center Sudah Bagus Bangunannya Sudah Keren Gitu Gitu Sebentar Lagi Ini Waktu Menjelang Maghrib Ya Oke Gitu Aja Ya Aktivitas Saya Di Sore Kali Ini Setelah Pulang Kerja Saya Coba Bersilaturahmi Dengan Kawan Saya Dan Melihat Kembali Apa Yang Terjadi Atau Melihat Suasana Pasar Yang Nampak Berbeda Di Hari Ini Mungkin Gitu Aja Info Dari Saya Semoga Info Saya Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Dan Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Atau Yang Kurang Pas Di Semua Yang Lihat Video Ini Maaf Karena Saya Juga Masih Banyak Kesalahan Mohon Maaf Sekali Lagi Wabilahitaufiku Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Berk